assalamualaikum bunda saya mau bikin martabak manis treflon ini bahan-bahannya udah siap ini ada 250 gram tepung terigu 300 mili susu cair 1 butir telur sejimpit garam setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh baking powder 1 bungkus vanili 3 sendok makan gula pasir dan untuk toppingnya ini ada mesis coklat parutan keju mentega nanti untuk olesan secukupnya dan gula pasir secukupnya ini langkah pertama saya mau bikin adonan martabaknya terlebih dulu ini aku sisihkan sini ini tepung terigunya masuk vanili masuk gula pasir masuk garam masuk ini yang saya masukkan baking powdernya terlebih dulu baking soda nya masuknya nanti kalau kuenya ini udah mau dicetak ya Bunda terus ini telurnya masuk juga ini dicampur sambil saya tambahkan susu cairnya kalau bunda enggak suka susu bisa pakai air putih aja ini udah cukup tercampur udah nggak ada yang menggelintir terus seperti ini ya Bunda hasil adonannya kental sedikit encer terus ini mau saya tutup dengan plastik terus ini saya diamkan selama satu jam biar keluar bintik-bintik tanda keluar sarangnya ya nanti ini matabaknya ini adonan matabaknya udah satu jam mau saya aku buka terus saya tambahkan setengah sendok teh soda kuenya saya campur terus ini saya tip pindahkan ke dalam wadah biar mudah untuk menuangnya seperti ini siap untuk dibakar ini trefon untuk membakarnya udah siap ini trefon saya sangat tipis ya Bunda jadi aku alam aku kasih dengan sarang seperti ini biar matangnya itu bisa bagus terus ini saya kasih olesan margarin ini udah panas terus adonannya tadi saya tuang terus ini saya iringkan biar ada cekungannya ya Bunda ini dibakar sampai keluar sarangnya ya Bunda itu udah kelihatan ini mulai kering ya Bunda pinggir-pinggirnya nanti kalau hampir kering kita taburi dengan gula pasir ini ini tandanya bersarang itu ada keluar gelembung-gelembung anginnya ya Bunda ini udah mulai kering ya Bunda tinggal dikit terus saya kasih taburan gula pasir seperti ini udah cukup terus ini saya tutup karena tutup saya ini bukan dari kaca jadi sesekali kita tengok ini udah matang ya Bunda atasnya udah benar-benar kering seperti ini terus ini mau saya angkat terserat banget itu lubangnya merata ya Bunda terus ini langsung saya lanjutkan untuk membakar yang kedua saya olesi lagu ini seperti ini ya Bunda sebelum dimasukkan kita di ini saya iring-iringkan biar kita dapat lekungan ini dibakar sampai separuh matang baru ditaburi dengan gula pasir seperti tadi ya Bunda yang pertama tadi yang udah matang ini masih keadaan panas saya kasih olesan kita perhatikan margarin seperti ini ya Bunda dilatakan udah cukup terus saya kasih taburan meses dan keju ini untuk mesesnya saya taruh separuh nanti kita satukan ya Bunda jadinya itu meses sama kejunya udah cukup terus ini separuhnya saya kasih keju parut terus aku tambahkan susu kental manis ya Bunda seperti ini wow mantap banget kan Bunda terus ini mau saya potong yang pinggir kering banget Bunda ini terus saya taruh tepat di atasnya seperti ini wow mantap sekali ya Bunda ini enggak nggak hangus matangnya merata banget itu kelihatan bersarang banget ya Hai 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 Ah hai 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 Wow seperti ini Bunda cantik sekali kan silahkan dicoba Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya matangnya merata ya Bunda ini yang kedua tadi ya Bunda kita jadi 22 treflon seperti ini yang kedua juga aku hias aja ini nanti ini rekungannya sangat kering saya kasih taburan mises terus yang separohnya saya kasih taburan keju ini enggak aku kasih susu ya Bunda karena ada yang enggak suka susu kan seperti ini aja udah selesai seperti ini ya Bunda sangat cantik pinggirnya sangat kering dan juga tidak hangus bawahnya ya